Heboh Nagita Slavina beberapa waktu lalu membagikan kisah soal kondisi putra bungsunya, Rayanza atau Cipung yang sedang sakit dan harus dilarikan ke rumah sakit. Gejala awal yang muncul adalah demam yang tidak kunjung turun. Nagita menuturkan bahwa Rayanza sempat mengalami demam dengan suhu yang sangat tinggi yaitu 40 derajat Celcius. Setelah dilakukan pemeriksaan mendalam, terungkap bahwa rupanya Rayanza mengidap radang paru. Panasnya 40 terus, dari kemarin, sudah minum obat, turun, tapi balik lagi ke 40, akhirnya sama dokter disuruh rawat inap, dicek Rondgen. Ternyata ada radang paru, Beber Nagita dalam akun Youtube pribadinya, seperti dilihat detik kom Sabtu, 7 Oktober 2023. Kemungkinannya bakteri atau virus jadi tadi dikasih antibiotik, tadi keluar hasilnya ternyata ada virusnya. Adenovirus, sambungnya. Kabar duka datang dari keluarga Sultan Andara. Sosok Rayanza Cipung dikabarkan tengah sakit radang paru-paru. Jelas saja sosok anak artis yang didapuk sebagai keponakan online netizen ini pun membuat khawatir penggemarnya. Rayanza sempat dirawat di rumah sakit dan memakai selang infus selama beberapa hari. Kini Rayanza pun dirawat di rumah untuk proses pemulihan. Dilansir grid ID dari akun Instagram Rafi Nagita 1717 pada minggu, 8 Oktober 2023, Rafi Ahmad mengunggah foto dirinya saat merawat Rayanza. Lewat kolom caption, Rafi mengungkap bahwa Rayanza Cipung menhirup uap agar paru-parunya lekas bersih. Rafi Ahmad berharap agar anak bungsunya ini cepat sembuh. Diuap terus biar paru-parunya bersih dan lekas sembuh ya Rayanza, tulis Rafi Ahmad. Melansir tribun video, kom, Nagita Slavina sempat mengungkap kondisi kesehatan Rayanza. Kemungkinan dia infeksi bakteri, kata Nagita Slavina. Ada radang di paru. Ini lagi dicari tahu. Cuma ini hasil pecernya belum keluar, imbuh Nagita Slavina. Nagita Slavina mengungkap bahwa memasang IFUS untuk Rayanza yang baru berusia 2 tahun cukup sulit. Tadi dimasukin infusnya aja ada kali 2 jam, ucap Nagita Slavina. Selain yang kita ketahui kabar terbaru datang dari pasangan selebriti Rafi Ahmad dan Nagita Slavina. Putra kedua mereka, Rayanza Malik Ahmad atau yang akrab di Sapa Cipung, baru-baru ini jatuh sakit hingga harus dirawat inap di RS. Hal itu diungkapkan Nagita lewat akun YouTube pribadinya. Nagita mengungkapkan awalnya Cipung mengalami demam tinggi yang tak kunjung turun. Setelah diperiksa lebih lanjut, ternyata adik Rafatar itu mengalami radang paru akibat adenovirus. Nagita menceritakan Cipung mengalami gejala awal berupa demam. Namun, demamnya tak kunjung turun dan bahkan sempat menyentuh suhu 40 derajat Celcius. Rayanza diketahui idap infeksi paru-paru sampai masuk rumah sakit. Rafi Ahmad bocorkan, pengobatan Cipung agar sembuh. Kira-kira apa pengobatan yang dijalani Rayanza usai idap infeksi paru-paru? Belakangan ini, kondisi kesehatan putra Bung Surafi Ahmad dan Nagita Slavina sedang jadi sorotan. Pasalnya, Rayanza Malik Ahmad mendadak dilarikan ke rumah sakit. Diketahui, Rayanza atau akrab di Sapa Cipung itu mengidap infeksi paru-paru. Melansir dari tribunjambi.com, Cipung sempat alami demam tinggi mencapai 40 derajat sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut Rafi Ahmad anaknya itu kini sedang mengalami infeksi paru-paru, itu ada virus di paru-parunya, sebut Rafi Ahmad. Terima kasih telah menonton!